Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Penyesalan Gembala Yang Terlambat Hero adalah anjing yang hebat Kata seorang Gembala Sejak aku memiliki Hero, kambingku tidak pernah hilang seekor pun Beberapa waktu lalu Hero pernah diserang oleh Serigala Tapi ia berhasil mengalahkannya Sejak saat itu tidak ada Serigala yang berani datang Ia memang anjing yang hebat, kata para tetangga Tapi menurutku kau rugi memeliharanya Porsi makannya sangat besar Sama dengan porsi makan 12 ekor anjing kampung Padahal hanya dengan 3 ekor anjing kampung Kamu bisa menjaga kambing-kambingmu Kata para tetangganya Aku tidak akan menjualnya Serigala membeli 3 ekor anjing kampung seharga 5 dong Ketiga anjing kampung itu akan menggantikan Hero menjaga kambing-kambingnya Esoknya para Serigala Mereka mendengar kepercayaan Kata para tetanggan kepercayaan Hero telah pergi Sekarang kita bisa pesta daging kambing Kata salah satu Serigala Tiga anjing kampung itu lari ketakutan saat melihat rombongan Serigala 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 membunuh dan memakan seluruh kambing Gembala datang terlambat Bodoh sekali aku Seharusnya aku tidak terpengaruh kata-kata tetanggaku Kata Gembala menyesali diri Pesan moral dari dongeng ini adalah Pertimbangkan matang-matang apa yang akan kamu lakukan Sebab penyesalan akan datang belakangan Jangan mudah tergoda oleh tawaran yang menggiurkan Jika sudah terlambat menyesal pun percuma saja Penguasa yang ingin mengubah takdir Dahulu kala Ada seorang baron yang berkuasa di Inggris Suatu hari ia membaca kitab takdir Yang meramalkan putranya akan menikahi gadis miskin yang lahir pada hari itu Anakku tidak boleh menikahi gadis miskin Ujar baron marah Ia segera menyuruh anak buahnya untuk mencari bayi miskin yang dimaksud Setelah ditemukan Baron pun memanggil bapak bayi perempuan itu Aku akan mengadopsi bayi perempuanmu Kata baron Bapak si bayi senang sekali dan menyerahkan bayinya Setelah bapak si bayi pergi Baron menenggelamkan bayi itu di sungai Tapi di luar dugaan Bayi itu diselamatkan seorang melayan Waktu berlalu Kini bayi itu telah jadi gadis cantik Suatu hari Baron pergi berburu Ia bertemu seorang gadis cantik yang tinggal di sebuah gubuk Katakan padaku siapa engkau Tanya baron pada gadis itu Aku tidak tahu Aku diselamatkan oleh nelayan dari sungai Jawab si gadis Seketika sang baron tahu siapa gadis itu Ia harus menyingkirkan gadis itu Baiklah aku akan membuatmu kaya Bawalah surat ini kepada saudaraku di kota Skarborug Kata baron Si gadis yang tidak bisa membaca Bersedia mengantarkan surat itu Isi surat itu Saudaraku bunuhlah pembawa surat ini segera Si gadis pergi keesokan harinya Saat melewati hutan Perampok mencegatnya Tapi perampok tidak menemukan harta Mereka hanya mendapati surat baron itu Perampok jadi kasihan saat membaca surat yang dibawa si gadis Kemudian ia mengganti isi surat itu Saudaraku nikahkanlah pembawa surat ini dengan anakku segera Keesokan harinya Si gadis tiba di rumah saudara baron Baron memang menitipkan anaknya pada saudaranya Si gadis memberikan surat dari baron Dan ia segera dinikahkan dengan anak baron Terbuktilah ramalan kitab takdir tersebut Baron tidak dapat mengubah takdir Pesan moral dari dongeng ini adalah Manusia tidak bisa mendahului takdir Tuhan Jangan sekali-kali hendak mengubah takdir Tuhan Dan jangan menyesali takdir Tuhan Bersyukurlah atas nikmat yang diberikan Tuhan Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Mengapa ada noda di pipi cita? Ada seorang pemburu yang pemalas Ia sering malas berburu Dan hanya duduk bermalas-malasan di bawah sebuah pohon Suatu hari Ia melihat seekor induk cita Sedang mengendap-endap mengincar seekor anak rusa Tidak lama kemudian Induk cita menerkam dengan cepat Dan berhasil memperoleh mangsanya Pemburu malas melihat induk cita Membawa hasil buruannya kebalik semak Tempat tiga anak-anaknya menunggu hasil buruan Pemburu malas iri pada anak-anak cita Alangkah enaknya Mereka bisa menikmati daging lezat Tanpa harus capek memburu Pikirnya Di benak pemburu pemalas Muncul ide jahat Aku curi saja anak-anak cita itu Kalau sudah besar Mereka bisa mencarikan daging untukku Pikirnya Lalu ketika induk cita pergi Pemburu malas mencuri ketiga anaknya Induk cita sangat sedih saat tahu tiga anaknya hilang Ia menangis hingga air mata membasahi pipinya Dan meninggalkan noda Kebetulan sekali pemburu tua yang bijaksana Mendengar tangisan induk cita Pemburu tua mengerti bahasa cita Ia marah sekali saat tahu pemburu malas telah mencuri anak cita Pemburu malas telah melanggar adat Sungguh memalukan Seorang pemburu harus menggunakan kekuatan dan keahliannya sendiri untuk berburu Kata pemburu tua Pemburu tua segera pergi ke desa dan menyampaikan kejahatan Kepala suku marah dan mengusir pemburu malas dari desa Pemburu tua pun mengembalikan tiga anak cita kepada induknya Meski demikian Noda bekas air mata di pipi induk cita tidak pernah hilang Noda itu menjadi peringatan kepada setiap pemburu Bahwa mereka harus memegang adat Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan menjadi anak yang pemalas Jangan suka melanggar peraturan Dan patuhilah aturan Karena peraturan itu dibuat untuk menjaga keamanan kesejahteraan kita semua Pemburu tua Pemburu tua Pemburu tua Pemburu tua